Nah Dila dan juga Pemirsa ini bagi umat muslim, 10 hari terakhir di bulan ramadhan ini saat yang istimewa. Jadi di antara 10 hari ini akan ada malam yang disebut sebagai malam lalatul kodar. Ya nah untuk menyambut malam istimewa ini warga Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini melakukan tradisi maleman. Mereka ini menyalakan seribu dila jojor alias lampu khas tradisional dari minyak buah nyamplung. Kira-kira bagaimana ya uniknya dan serunya tradisi ini berikut liputannya. Usai berbuka puasa warga desa Ombe Baru Kediri Lombok Barat, ramai-ramai membawa lampu khas warga Sasak yang disebut dengan dila jojor. Dila jojor adalah lampu dari minyak buah nyamplung yang dipadu dengan kapas, lalu dilirikan pada tangkai bambu. Dila jojor inilah yang dibakar warga, ditancapkan di sudut-sudut rumah serta pekuburan leluhur. Tradisi yang disebut maleman ini sudah berlangsung turun-temurun. Pada awalnya tradisi ini dilakukan agar warga tetap terjaga dan memperbanyak ibadah di waktu malam terutama pada 10 hari terakhir. Sesuai ajaran di mana Laylatul Kadar akan datang di malam ganjil, maka pada malam-malam ini pembawa dila jojor akan lebih ramai. Mereka menyalakan dila jojor di kuburan keluarga dan leluhur sambil memanjatkan doa. Tentuannya untuk ziarah makam dan mengingat para orang tua, para pemuka, leluhur yang terdahulu. Menghormati leluhur sehingga dilaksanakan setiap malam 21 atau selikur itu. Tradisi maleman biasanya diikuti sampai ratusan warga. Namun karena musim pandemi kebanyakan warga masih membatasi kegiatan yang berbau keramaian. Lalu Ramajun Yadi, Mataram Nusa Tenggara Barat.